Oke, akhirnya nih untuk pertama kali kita akan diperlihatkan dalam chapter 1064 ini nanti Sang mantan api ramarkas besar angkatan laut Kuzan muncul di kapal bajak laut Yonko Kurohige Apa gerangan dari pergerakan Kuzan ini? Benarkah kabar tentang kematian Big Mom ini valid juga? Ya, Yonko Big Mom itu dikabarkan tewas nih karena sesuatu yang lain dan diketahui oleh Puding Nah, gambaran Wampi 1064 itu akhirnya memperlihatkan nasib dari Travel Girl di Waterloo yang diserang oleh Kurohige sendiri Bahkan dia ini sempat melawan nih dengan salah satu teknik andalanya Nah, ini menarik nih kemunculan Kuzan itu dibaringi dengan kemunculan dari Akaino Lawannya kala itu Akaino sendiri mendapati kabar dan bereaksi melihat pertempuran antara Kurohige versus Travel Girl Law itu Dan itu adalah sebuah berita yang sangat besar Lalu, bagaimana kabar dari para kru topi jerami sendiri? Oke, di chapter ini semuanya dijelaskan Kita mulai Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again Nah, kali ini kita akan bahas nih mengenai breakdown preview besar One Piece chapter 1064 Kemunculan Kuzan ditandai dengan matinya Big Mom Ya, lengsternya generasi lama Mereka seperti itu? Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar gak tinggal informasi lainnya dari DRTV Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya Oke, kita lanjut Nah, dengarkan ini baik-baik Bro, spoiler dari One Piece chapter 1064 ini sudah diterbitkan Informasi ini dari sumber League ke Ethan Bobby Thanks a lot Kita langsung masuk ke inti cerita besarnya nih Pertama, Kuzan itu muncul Ya, ini yang kita tunggu-tunggu nih Aokiji Kuzan itu keluar Disini sebenarnya menarik karena cover dalam halamannya berjudul Kuzan and Von Augur of Blackbeard Pirates Nah, mereka berdua sedang berada di kapal banyak laut Blackbeard Entah kemana tujuan mereka nih Tapi sepertinya kemunculan Kuzan ini ada maksud lain Dengan mencunasang mantan Admiral ini Akan sedikit menjelaskan bagaimana perannya dalam kelompok bajak laut Yonko ini Apa kemarin itu ketika Wokek Island ada masalah itu salah sehingga karena Kuzan? Nah, who knows Kedua, itu adalah nasib Law Ya, di chapter ini Law akhirnya mulai menggunakan teknik Amputed Namun semua itu sepertinya tak bekerja serius nih Karena Blackbeard sendiri mampu menangkal semua serangan-serangannya Nah, belum ada kejelasan lebih detail lagi apakah Law itu benar-benar bisa law dari Kurohige Karena mereka juga membawa para krunya sendiri Dan Law sendiri itu ibaratnya bertempur sendirian nih Namun seperti pertemuan mereka sendiri yang kemarin dikatakan bahwa Siapapun yang menang akan mengambil semuanya Law atau bahkan Teach Nah, disini dilihatkan saat pertempuran mereka Law itu melihat Puding sudah berada di kapal bajak laut Blackbeard Berarti nih, kabar ini memanglah benar Setelah kemarin, Carlos Cracker itu menjadi beku karena ulah Aokiji Sepertinya, Aokiji itu memang benar yang melakukan itu Dan mereka membawa Puding Nah, yang menarik disini dijelaskan bahwa Puding itu telah membangkitkan mata ketiganya Yang mengagetkan nih lagi Dia mengonfirmasi jika Big Mom itu telah mati Nah, gila gak? Gimana ceritanya nih? Apakah ini Anastasia Law kemarin itu benar-benar bisa membunuh Big Mom Ketika terjatuh dari ketinggian itu ke dalam lubang besar? Atau memang ada kewujudan lain Big Mom ketika ia terjatuh itu Dia masih distraik oleh seseorang lain Nah, detail disini memang belum digambarkan secara pasti Tetapi jika Big Mom itu memang lama mati Maka Elbop tidak memunculkan Big Mom Masih agak ambigu sih soal ini Karena sebenarnya Big Mom sendiri itu belum selesai dengan alur Elbop Kita tunggu informasi rilis resminya aja nih Ketika sudah mendapatkan gambarnya lebih jelas lagi Perihal Carlos Linlin itu Nah, disamping kabar kematian Big Mom itu Dan kemunculan Aokiji Ada kabar yang tak kalah menarik nih Keempat itu adalah Akainu Ya, Akainu akhirnya mendengar pertempuran Dandakan antara Law vs Blackberry ini nih Di Winner Island Memang belum dijelaskan apa reaksi selanjutnya Akainu Terhadap momen tersebut Apakah pihak Angkatan Laut akan ikut serta Atau Akainu menyarankan agar tidak telah memperdulikan pertempuran itu dahulu Karena mereka masih fokus kepada para pasukan revolusional dan juga Dr. Vegapang Karena di chapter ini semuanya itu akan terhubung sih Berikutnya yang kelima itu Bonnie dan juga Luffy Ya, disini digambarkan di chapter ini Bonnie itu terlihat marah-marah lalu mengubah para kelompok Luffy itu menjadi anak-anak Bonnie mengatakan jika Kuma saat itu dihukum hidup di dalam penjara Dan dia juga mengatakan jika Kuma ayahnya itu adalah ras khusus Ya, jika ini kita lihat nih dari bentuk badan sepertinya memang benar sih Kuma itu malah layak disebut sebagai tyran atau raksasa Itulah kenapa Bonnie sendiri itu putrinya juga mampu bertransformasi ke tubuh besarnya Karena DNA ayahnya sendiri Masalahnya kita juga penasaran entah seperti apa yang dimasuk oleh jawa dari Bonnie ini Akhir-akhir ini kita tahu bahwa saga One Piece itu banyak membahas seputaran ras nih Kemarinya adalah ras milik King Lunarian yang ternyata digunakan oleh Dr. Vegapang Untuk memodifikasi pasifista baru Dengan kekuatan yang superior nih yaitu Seraphim Lalu bagaimana dengan Kuma sendiri? Hmm, who knows Sementara itu dalam preview-nya ini kita melihat bagaimana Zoro dan juga Brooke itu tinggal di kapal itu Tetapi semua orang di sana telah mendapatkan pakaian yang baru Apakah hanya Zoro dan Brooke yang berada di Tausanzani? Atau apakah mereka semua itu pada akhirnya mendapati pakaian baru dan mengikuti Lilith Untuk mempertemukan mereka dengan Dr. Vegapang Saka? Nah, ini menariknya disini nih Informasi ke-6 itu adalah seputaran Vegapang dan juga Dragon Nah, bunyinya itu seperti ini Di akhir chapter ini Saka mengatakan kepada Dragon Juga Vegapang mungkin akan segera mati Nah, kira-kira apa maksud perkataan dari Saka ini? Dan kenapa Saka mengatakan itu kepada Dragon? Ini menarik sih, kalian penasaran juga gak? Kenapa Saka bisa mengatakan hal itu kepada Dragon? Apakah sebenarnya mereka itu adalah rekan aliansi atau Saka mengatakan itu Karena Dragon sendiri merupakan pelindungan untuk Dr. Vegapang? Sahabat mungkin salah satunya? Karena saat itu nih, kondisi itu sedang tak bagus Dan ia sedang diburu oleh para member CP0 untuk dilenyapkan Bahkan pemerintahan dunia sendiri juga menganggap bahwa pengetahuan Vegapang Tentang rahasia-rahasia Marijua ataupun World of Government Sudah terlalu dalam untuk ukuran orang luar di pemerintah Apakah mungkin karena inilah Vegapang Saka itu memberitahukan kepada Monkey D. Dragon? Hmm, we know, ini memang sangat menarik Setelah sekian lama Vegapang itu dikenal bug legenda dengan segala penciptaan cemerlangnya Dia akan muncul dalam kondisi umurnya sudah tak akan lama lagi Masih menarik untuk dinantikan kejelasan soal Dr. Vegapang ini Nah, dari situ tadi, bocernya itu telah selesai disampaikan Cuma yang jadi kita penasaran itu sambil menunggu chapter fullnya itu di list adalah tentang nasib Law itu sendiri Ketika susah seperti Yonko Kuroike yang begitu berambisi Berdapatan Road of Ponegrip dari Wano Kuni itu Sementara para krunya sudah tak bisa berbuat banyak Law sepertinya bertarung sendirian dengan susah payah Di chapter ini pula, kalau melihat dari gambarnya juga Sepertinya belum ada lagi informasi kejelasan tentang nasib dari Komandan Sabo Apakah ia akan dilupakan begitu saja? Atau Sabo telah berhasil diselamatkan oleh seseorang? Nah, berita tentang para pasukan Revolutionary memang sepertinya ke depan akan jauh lebih menarik lagi Dan akan saling dihubungkan Jika benda mereka ini juga berhubungan dengan para anggota dari Dr. Vegapang itu sendiri Hmm, sama seperti yang dihubungkan di chapter ini Bahwa pimpin mereka Dragon itu terlihat mendapati informasi nih Dari Vegapang penting lainnya Saka perihal kondisi Vegapang yang asli Nah, ini menarik Pada informasi juga nih, bahwa di chapter depan itu sayangnya One Piece itu lipun Dan sepertinya nanti nih, ketika muncul lagi sudah tambah buat kita penasaran sih Akan dibawa kemana sih alur dari 8thane ini Ketika kemunculan Dr. Vegapang, Aokiji sudah mulai diperlihatkan Apakah dengan ini akan ada kejadian yang mengesankan di pulau tersebut? Hmm, that's really interesting topic Gimana menurut kalian? Jadi itulah tadi membahasan kita mengenai para bajak laut Kurohigi berserta para krunya itu Salah yang menarik perhatian kita disini adalah Aokiji Kuzan Sang mantan admiral angkatan laut Kemunculannya itu disertai dengan kebar kematian dari Yonko Big Mom Nah, apakah benar seperti itu? Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap bahasan animenya Thank you to the Lampang TNF TV And we'll be come back Sampai Sampai Terima kasih Terima kasih.